What's up baseball fans, welcome back to Time Out! Yaitu Coach Raiko Toroman, orangnya berkelas banget dan juga gak usah diragukan lagi prestasinya Kebaikan dari kita, tahu dia dari saat dia memegang Smart Gillas atau tim nasional Filipin Dan Coach Raiko Toroman ini gue belum tahu role bagaimana untuk SEA Games 2019 Gue rasa sih Coach Cacing masih memegang sebagai pelatih kepala, tapi Coach Raiko nanti jadi advisor Dan untuk jangka panjang sepertinya Coach Cacing dan Coach Raiko ini akan bekerja sama Coach Raiko akan jadi head coach, dan assistant coachnya mungkin Coach Cacing nantinya Dan dia akan mencari beberapa assistant coach lainnya Kalau gue sih mengharapkan ada satu nama yang bisa dimasukkan ke coaching staff, yaitu Mario Busang sih Gue rasa Mario mungkin kalau ditawarkan mungkin akan tertarik dan untuk bisa membantu juga skill development di Indonesia untuk orang pemain-pemain muda Oke, reaksi pertama gue, gue cukup kaget karena 54 nama yang dipanggil ini banyak sekali Memang ini campuran antara pemain profesional dengan pemain amatir Kalau gue lihat ini, kayaknya mereka ingin meniru programnya SmartGilas dulu Di mana kita tahu SmartGilas itu benar-benar nge-mix antara pemain amatir dengan pemain profesional Jadi dicampur, kita tahu dulu jamannya masih kayak Kiefer Ravena masih main kuliahan Lalu juga ada kayak Kevin Ferrer, ada juga Bobby Ray Park Jr. Jadi benar-benar Filipin tuh ingin membantu skills development-nya pemain-pemain muda ini Agar nantinya level yang mereka, level proline-nya bisa makin tinggi lagi nantinya sih Untuk apa lagi, untuk membantu tim nasional Filipin berkompet di level internasional Jadi gue suka idea ini, ini adalah program yang jangka panjang dan juga program yang sangat bagus untuk pemain-pemain muda Indonesia Asal bisa di maintain terus dan dilakukan dengan baik Karena kita tahu seberapa hebat pun pelatihnya Asalkan kalau nggak ada resources atau juga nggak ada dukungan dari segala pihak Belum tentu program ini bisa berjalan dengan baik Jadi gue harapkan semua fully support tim nasional basket Indonesia Agar mereka bisa terus berkembang Oke, untuk 54 pemain gue kaget karena banyak banget menurut gue Karena menurut gue itu biasanya idealnya kalau di Filipin itu kayak 20 pemain lah Untuk pool sebuah tim nasional basket gitu Tapi gue ngerti kenapa mereka melakukan ini Karena kita tahu Coach Raiko Toroman belum lama ada di Indonesia Walaupun gue waktu itu sempat lihat, dia mungkin melihat-lihat kompetisi SMA di sini Untuk lebih mengetahui para pemain basket di Indonesia aja sih Jadi gue ngerti kenapa dia memang pemain sebanyak mungkin Agar dia bisa scouting juga Dan dia bisa mengenal para pemain basket di Indonesia Gue yakin dia belum terlalu banyak yang tahu Mungkin dia tahu beberapa aja yang mungkin udah cukup terkenal gitu Tapi ini scouting yang cukup bagus untuk Coach Raiko nantinya Dan untuk mencari pemain yang cocok dengan sistem permainan dia Agar nanti hasilnya untuk tim nasional Indonesia bisa maksimal sih Itu kenapa gue ngerti mereka memanggil 54 pemain Tapi yang gue bingung juga adalah Kenapa pemain yang ada di William Jones Cup Ini gak ada nama-namanya di 54 nama ini gitu Apakah mereka otomatis masuk langsung nantinya Jadi kalau misalkan 54 plus 12 yang ada sekarang itu 13 gitu kan Gue masih belum tahu nanti ceritanya gimana Kita tunggu aja yang pasti Gue juga gak lihat ada nama Derrick Michael Dan juga Muhammad Arigi gitu Gue harapkan dan juga Kelvin Sanjaya Gue harapkan sih 3 pemain muda ini nanti masuk juga ke pool ya Karena 3 pemain muda ini Gue lagi bilang pemain masa depan Apalagi kalau gue liat Arigi main di William Jones Cup ini cukup bagus ya Menurut gue mentalnya berani banget Gue liatin beberapa kali melakukan drive Dan juga kalau-kalau lawan Kanada Saat lawan University of British Columbia itu Dia mencetak poin di saat-saat yang penting Jadi bener Arigi bagus banget menurut gue di William Jones Cup Lalu juga Kelvin Sanjaya Kemain ini kalau-kalau lawan Chinese Taipei Sempat ngedung 2 kali So thank you banget untuk Coach Cacing Sudah mempercayai 2 pemain muda ini Menurut gue sih dengan dimainkan 2 pemain muda ini di William Jones Cup Bener-bener bisa membantu pengalaman mereka Dan juga mengasah mentalnya mereka Oke itu untuk beberapa pemain yang William Jones Cup Karena menurut gue juga seperti nama Herdian Misaksono, Caleb Ramot, May Joni, dan juga Widi Ini 4 pemain kalo gue liat di William Jones Cup Bener-bener cemerlang banget Shooting nya jauh banget Kira May Joni sama Caleb sih Gak ada yang miss kalau menembak gue liat bener-bener Dua-duanya bener sniper banget di William Jones Cup Jadi gue harapkan 2 nama tersebut juga bisa dimasukin ke tim nasional Karena bener itu lagi bagus-bagusnya sih mereka ini lagi prime-prime nya So itu untuk William Jones Cup Karena kita ngomongin tentang beberapa nama Yang menurut gue cukup mengejutkan Dipanggil yang jelas yang pertama Yang paling mencoba adalah Rivaldo Tandra Kita tau Rivaldo ini pemain yang sangat berbakat banget Pemain ini sempet tryout dengan CLS juga Tapi sayangnya things didn't work out Bahwa gue mengharapkan dia bisa bermain di ABL Karena menurut gue talent level ini sangat bagus banget Tapi gue gak tauah karena dia udah berapa lama off dari basket Kalo gue sih beberapa lagi postingan ini Lagi ada toko sepatu baru nih kayaknya Lagi ngurusin itu Dan juga kayaknya kemarin tapi sempet basket beberapa kali bermain Tarkam So interesting banget apakah Rivaldo nanti akan show up atau tidak Ke seleksi international Indonesia Karena menurut gue dulu tuh deh talentnya bagus banget Salah satu pemain yang paling spesial gue bilang di liga mahasiswa Tapi sayangnya things didn't work out Dia gak jadi bermain di Satria muda Pertamina Akhirnya dia mengutuskan untuk bergabung dengan tim 3x3 Sempet membela timnas 3x3 di Asian Games kemarin ini So gue mengharapkan si Rivaldo bisa balik lagi ke basket Karena kita tau dia masih muda banget Wah mungkin muda kan masih 24 kali ya Jadi masih talentnya masih bisa dibutuhkan oleh tim nasional Indonesia Gue harapkan dia akan datang dan semoga dia in shape Dan bisa bercompete untuk salah satu spot di tim nasional Indonesia Lalu nama kedua jelas ada Yudha Saputra Menurut gue Yudha Saputra ini mungkin Salah satu pemain terbaik saat ini di liga mahasiswa Jadi gue seneng banget Gue udah ngikutin karirnya Yudha dari tahun lalu Saat dia bermain di Porda Cerbon Jadi itu bener Salah satu hal yang menarik untuk gue Karena Yudha ini pemain yang berbakat banget Walaupun saiznya gak terlalu tinggi Tapi pasti nyalinya gede banget Dan juga mainnya agresif banget Dan ini menurut gue juga salah satu pemain masa depan untuk basket Indonesia sih So itu aja sih Beberapa nama yang menarik Karena banyak banget itu listnya Tapi all the best Untuk tim nasional basket Indonesia Menurut gue ini bisa aja jadi awal mulanya Basket semakin berkembang ke depannya Karena menurut gue dengan hadirnya Coach Reco atau Roman ini harus bisa dimanfaatkan banget di Indonesia Ilmunya dia luar biasa banget Jadi gue harapkan para pemain pun Mau bekerja sama dengan dia Walaupun orangnya keras banget Sering marah-marahin orang Mirip lah kayak Coach Gibi lah tipe-tipenya Jadi gue harapkan para pemain ini Gak take it personal saat diomelkan Diomelin sama Coach Reco Lebih bisa menerima dan belajar Dan bisa lebih baik lagi nanti So kalau itu, itu aja sih Video gue, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen Menurut kalian, mungkin ada pemain yang gak masuk di pool ini juga Yang kalian ingin lihat kalian bisa langsung tulis di comment section di bawah Dan jangan lupa juga untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace